Kemudian ada strukturnya lagi nih, ini kita memang bahas banyak di distribusi ya. Jadi untuk dari gardu induk atau pembangkit tenaga listriknya disini. Kemudian untuk sistem penyaluran, kalau distribusi disini ada saluran udara dan saluran bawah tanah. Sedangkan kalau transmisi bisa saluran udara dan di bawah laut untuk saluran transmisi. Kemudian ada pun dari konstruksinya, kalau distribusi disini jaringannya lebih rumit dan beragam dan lebih kompleks ya. Sedangkan untuk transmisi itu lebih sederhana. Begitu juga untuk menganalisis jaringannya berarti distribusi itu lebih kompleks, lebih banyak. Karena memang mau disalurkan ke beban. Jadi ada yang salurannya 3 pas, ada yang salurannya 1 pas, jadi memang lebih kompleks kalau didistribusi. Sedangkan di transmisi lebih sederhana, karena dia hanya mengalirkan satu ke saluran distribusi saja. Jadi dia tidak kemana-mana jaringannya yang dikirimkan. Kemudian komponen rangka yang diperhitungkan. Kalau distribusi itu komponen biasanya R dan L, sedangkan transmisi itu ada komponennya macam-macam. Ada R, L, dan C. Berarti resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian penyangga jaringannya, kalau distribusi itu dia menggunakan tiang, sedangkan transmisi dia perlu menara jaringannya, jadi lebih besar. Kemudian tingginya, tinggi penyangga jaringannya, biasanya kalau distribusi cukup kurang dari 20 meter, 10 meter saja biasanya sudah cukup. Kalau transmisi itu makin tinggi, 30 hingga 200 meter, karena memang salur yang disalurkan lebih tinggi ya listriknya. Kemudian ada jenis kawat penghantarnya, jenis kabelnya ini bisa jenisnya kalau dari distribusi ada BCC, AAC, dan AAAC. Sedangkan kalau untuk transmisi ini ada ACSR. Banyak ya ini, jadi sekaligus saya jelaskan dari berdasarkan kawat tarikan juga, kalau distribusi ini dengan kawat tarikan, kalau transmisi tanpa kawat tarikannya. Kemudian ada isolator jaringan, jenis pasak atau pinnya, kemudian ada jenis pos, ada jenis gantung, dan jenis cincin. Sedangkan untuk transmisi itu jenis gantung, digantung. Oke, dan andongannya, nah ini andongannya itu ayunannya, lekukan kabelnya, itu kalau distribusi 0 sampai 1 meter, sedangkan kalau di transmisi 2 hingga 5 meter. Jadi kabel itu harus ada yang melandai. Kenapa? Karena takut ketika memuai, ketika ada panas dia memuai, kemudian dia merenggang, kembali kemudian di musim dingin juga nanti dia akan merenggangkan lagi kabelnya. Jadi itu memang perlu diperhitungkan dari transmisi dan distribusi juga. Kemudian tadi fungsi, distribusi pasti mengalirkan dayanya ke konsumen. Tadi saya sudah sebutkan kalau transmisi hanya cukup sampai ke GI-GI distribusi. Bahan penyangganya kalau distribusi bisa baja, bisa besi, bisa kayu. Sedangkan transmisi harus baja. Dan jarak antar tiang itu 40 hingga 100 meter, sedangkan transmisi 150 hingga 350 meter. Bisa dilihat ya, bentuk gambar distribusi, jaringan distribusi dengan jaringan transmisi. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya. Terdapat trafo juga, ini trafo distribusi yang bisa disalurkan langsung ke beban. Kemudian ada strukturnya lagi nih. Ini kita memang bahas banyak di distribusi ya. Jadi untuk dari gardu induk atau pembangkit tenaga listriknya di sini. Pada bagian ini jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusatnya, pusat pembangkitnya. Biasanya pusat pembangkit ini terletak di pinggiran kota pada umumnya berupa pusat pembangkit. Salah satunya pembangkit tenaga diesel ya. Nah ini salah satu diagram garis. Ini kita biasa menggunakan software etap. Kita gunakan ada trafo, ada bagian trafonya, kemudian ini ada PMT ya. Yang bentuknya hitam ini adalah PMT-nya. Jadi apa itu PMT? Pemutus tenaga. Kenapa? Ketika ada gangguan atau sambaran yang diserang, yang akan memutuskan adalah di pemutus tenaganya. Jadi dia melindungi saluran yang lain. Supaya tidak merusak peralatan yang lain juga dan salurannya. Oke, kemudian untuk di distribusi primer. Kita tahu juga disini merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Biasanya disini tegangannya bersebesar 20 kv. Untuk wilayah kota, tegangannya biasanya di atas 20 kv. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Maka dengan mengingat pada tegangan 30 kv akan terjadi gejala-gejala corona atau pengkaratan. Yang dapat mengganggu frekuensi radio, TV, telekomunikasi, dan telepon. Kemudian ada gardu pembagi atau gardu distribusi. Jadi disini fungsinya merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut juga sebagai jaringan distribusi sekunder. Kapasitas trafonya juga digunakan tergantung pada jumlah beban yang akan dilayani dan luas daerah pelayanan bebannya. Biasanya trafonya itu satu fasa dan bisa juga berupa trafo tiga fasa. Dan selanjutnya untuk jaringan distribusi sekunder ini merupakan jaringan tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen pastinya. Biasanya jaringannya sebesar 220 hingga 380 volt. Apa sih persyaratannya di sistem distribusi tenaga listrik? Jadi dalam usaha meningkatkan kualitas, keandalan, dan pelayanan tenaga listrik ke konsumen, maka diperlukan persyaratan. Ada pun persyaratannya yang pertama faktor keandalan sistem. Apa saja faktor keandalannya? Berarti yang pertama kontinuitas penyaluran tenaga listrik ke konsumen harus terjamin selama 24 jam terus menerus. Yang kedua, setiap gangguan yang terjadi dengan mudah dilacak dan diisolir sehingga pemadaman tidak perlu terjadi. Untuk itu diperlukan alat pengaman dan alat pemutus tegangan pada setiap wilayah beban. Yang ketiga, sistem proteksi dan pengaman jaringan harus tetap dapat bekerja dengan baik dan cepat. Faktor keandalan tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada lagi faktor kualitas sistem. Apa saja sih terdiri dari apa saja? Yang pertama, kualitas tegangan listrik yang sampai ke titik beban harus memenuhi persyaratan minimal untuk setiap kondisi dan sifat-sifat beban. Yang kedua, tegangan jatuh atau tegangan drop biasanya dibatasi sampai 10% dari tegangan nominal. Tergantung pada setiap wilayah beban. Kemudian kualitas peralatan listrik yang terpasang pada jaringan dapat menahan tegangan lebih atau overvoltage dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, ada faktor keselamatan sistem dan publik. Yang pertama, apa saja keselamatan penduduk dengan adanya jaringan tenaga listrik harus dijamin dengan baik. Makanya tadi saya sudah jelaskan ya di awal kalau buat membangkit itu kalau bisa jauh dari pemukiman. Karena apapun yang terjadi karena itu sumber tenaga yang sangat besar. Sehingga kalau sampai ke pemukiman itu sangat bahaya sekali ya. Karena sumber energinya sangat besar. Keselamatan alat dan perlengkapan jaringan yang dipakai hendaknya memiliki kualitas yang baik dan dapat meredam secara cepat bila terjadi gangguan pada sistem jaringan. Selanjutnya, faktor pemeliharaan. Ini juga perlu ya untuk di jaringan distribusi, transmisi, dan pembangkit sebenarnya ini. Faktor pemeliharaan itu jadi kontinitas pemeliharaan sistem perlu dijadwalkan secara berkesinambungan. Sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan agar kualitas sistem tetap terjaga dengan baik. Itu penting pemeliharaan sistem atau maintenance-nya. Terus apa lagi ya? Ini faktor perencanaan. Ada lagi faktor perencanaan sistem. Di sini harus direncanakan semaksimal mungkin untuk perkembangan di kemudian hari. Tentu kita membuat pembangkit yang dihasilkan itu gak bisa hanya satu atau dua saja. Karena kebutuhan beban setiap hari, setiap tahunnya itu pasti meningkat. Yang pasti pembangkit yang lama itu tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan beban yang baru. Oleh karena itu kita juga harus mempertimbangkan sebagai seorang engineer harus bisa memprediksi, bisa merancang ketika ada penambahan pembangkit, ada penambahan unit-unit di dalam lingkungan itu juga. Apa mau ditambah PLTU atau ditambah PLTA, PLTG, PLTGU, PLTP, dan lain-lain. Jadi kita harus menambah unit pembangkitnya harus ada perencanaan itu. Kemudian pembagiannya tadi ya, jaringan distribusi di sini ada distribusi primer dan distribusi sekunder. Tadi sebenarnya sudah banyak disinggung tentang primer dan sekunder. Nah ini biasanya kalau di primer ini di jaringan tegangan menengah atau JTM, ini yang sudah diturunkan dari transmisi menjadi 20KV ya. Nah ini merupakan jaringan penyulang atau feedernya. Berawal dari sisi sekunder trafo daya yang terpasang pada GI, hingga ke sisi primer trafo distribusi yang terpasang pada tia-tia saluran. Kemudian ini distribusi sekunder. Nah ini biasanya yang lebih dekat ke konsumen ya. Ini rata-rata 380 hingga atau 220 ya voltnya. Jadi ratingnya yang sama dengan tegangan peralatan yang dilayani. Ini biasanya ke rumah-rumah, ke industri ya. Jadi jaringan distribusi ini sekundernya bermula dari sisi sekunder trafo, distribusinya kemudian berakhir ke alat ukur. Alat ukur meteran atau pelanggan ya, ke KWH meternya ya. Jadi sistem di sini disalurkan kepada para pelanggan melalui kawat isolasi. Apa saja sih yang ada di distribusi peralatannya? Yang pertama ya, berarti kita harus memperhatikan dari sistem saluran udara, peralatan-peralatan proteksi yang dipasang di atas tia-tia listrik, kemudian letak berdekatan-dekat enggak dengan letak pemasangan trafo, ya itu di dalam peralatan sistem distribusinya. Yang pertama tiang, yaitu berfungsi untuk meletakkan penghantar serta perlengkapan sistem seperti trafo, fuse, isolator, arester, recloser, dan sebagainya. Jadi ada beberapa jenis nih, tiga yang dibuat bahannya. Ada yang kayu, ada yang besi, ada yang beton, atau baja sesuai dengan fungsinya. Kemudian dari penghantar, nah disini sebagai penyalur arus listrik dari trafo daya pada gardu induk ke konsumennya. Jadi kebanyakan penghantar yang digunakan pada sistem distribusi ini bisa digunakan, banyak digunakan pada sistem distribusi dan beberapa kawat jaringan kawat tanah di bawah tanah. Ini kan memang kita didistribusi ya. Kalau untuk jenis kapasitornya, nah ini untuk apa sih ada kapasitor? Nah ini untuk memperbesar faktor daya pada sistem penyaluran, itu penting. Untuk penyimpan, penyimpan dayanya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita selesikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasurer of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has two municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province with an area of 35,587 kilometer squares owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung, province, is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has three faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the six study programs. Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Informations Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with two study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with four study programs, English Literature, Mathematics Education, English Education, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the defensemen of the nations. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Support for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standards and able to play an active role in nation building through three pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hospod-in-campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion Universitas Teknokrat Indonesia.